Intro Gurung Kanaga di desa Antajaya Bogor, Jawa Barat kini tidak lagi cantik. Sari patinya berupa bebatuan andesit telah ditambang oleh korporasi. Padahal gunung ini awalnya bagaikan pengayom bagi warga sekitar. Tanahnya subur sediakan harapan bagi petani. Sejumlah sumber mata air juga jadi tempat membasu dahaga. Namun sejak tambang andesit beroperasi, dua dari empat sumber mata air warga yang masuk daerah tambang ditutup. Akibatnya air bersih jadi langka. Tim Net Stories menemui Ecin Kuraisin, salah satu warga yang merasakan dampak langsung atas keberadaan tambang. Sumber itu yang dipikirkan, ada yang putus, yang di sebelah rumah kan ada putus, tergambu. Kalau saya juga tergambu, tersedat. Waktu beroperasi, soalnya keruh lagi. Tidak bisa cuci piring, tidak bisa mandi, karena tergambu. Jarak lokasi tambang dengan pemukiman warga hanya beberapa langkah. Sehingga aktivitas yang ada di tambang juga dirasa mengganggu ketenangan. Terutama pada malam hari ketika warga hendak pejamkan mata. Yang pertama, terganggu berisiknya beko, terjadinya banjir, terus adanya batu dari atas. Karena kalau banjir kan batu-batu terdik itu ke sini. Lagi ke sini banjir. Yang pertama yang dikatunya, yang di sana. Yang di sana, sampai ke sini. Nih, banjirnya. Sampai rumah yang ke sini juga sampai robo. Yang miris tidak hanya air, ladang dan sawah sekitar juga terdampak. Di musim kemarau, air sungai menjadi lebih kering, pasalnya jalur air dari pegunungan terputus. Ditemani Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Bogor, FMPL, yang juga warga desa Antajaya, tim Netstories mendatangi lokasi wilayah tambang Primkokar, Perum Perhutani, dan PT Gunung Salak Rekanusa, atau GSR. Hal ini untuk membuktikan apakah benar kerusakan alam di sekitar lokasi akibat aktivitas tambang adesit. Memang dilihat sekilas saja nampak bekas aktivitas penambangan. Lahan seluas kurang lebih 6 hektare ini telah terjamah sebagian. Walau tak lagi ada aktivitas, tanda-tanda kerusakan masih jelas nampak. Tanah longsor di berbagai tempat, jalur air dari pegunungan yang mengarah ke sungai juga tertutup. Kalau aktivitasnya sih, kalau produksi ya, mungkin sekitar satu bulan. Setelah itu, setelah masyarakat mengugat, mereka berhenti, masih ada aktivitas, mereka ngeyel. Tapi selama proses itu, alhamdulillah, mereka berhenti. Yang sudah di, mereka tambang sekitar 5 hektare lah. Tambang ini hadir tanpa restu warga. Tak ada sosialisasi sebelumnya. Tidak ada, makanya masyarakat menuntut itu kayak gitu. Jadi sebelum mereka sosialisasi, ada sosialisasi sebelumnya, mereka beroperasi terlebih dahulu, setelah masyarakat bereaksi, baru mereka ber sosialisasi, masih sosialisasi. Itu waktu sosialisasi-nya itu juga di desa, di kantor desa. Masyarakat tidak setuju lah. Cara mereka memang tidak benar. Wahana lingkungan hidup Jawa Barat sepakat bahwa ada sejumlah hal yang dilanggar pihak Primkokar dan GSR. Itulah sebabnya gugatan warga menang. PT Primkokar bekerjasama dengan PT Gunung Salak Rekanusa, itu melakukan praktek pertambangan. Dan setelah kita cek, ternyata beberapa perizinan, seperti izin lingkungan, kemudian juga izin pertambangan, kemudian juga izin pinjam pakai kawasan, ternyata mereka juga belum peroleh secara benar. Makanya pada tahun 2016-an, kemudian Walhi bersama LBH Bandung itu melakukan upaya kepada warga untuk menorong gugatan. Pada akhirnya, gugatan itu dimenangkan warga sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Yang menyedihkan, alasan dari pihak perusahaan kala itu, pendirian tambang karena pegunungan Kanaga tak lagi produktif untuk diolah masyarakat. Padahal menurut warga, tanah di wilayah ini masihlah subur dan berpotensi ditanami durian, kopi maupun pisang. Bayangkan, dengan hitung-hitungan 1 hektare, terdapat 100 pohon durian lokal yang menghasilkan minimal 40 buah. Dengan harga jual rata-rata Rp35.000 per butir, maka uang sebesar Rp140.000.000 bisa dilulang per hektarnya dalam setahun. Nah, jika lahan 250 hektare jadi lokasi tambang, berapa rupiah potensi hutan yang harusnya dinikmati warga sekitar jadi hilang. Operasi tambang di kawasan Gunung Kanaga sebetulnya berizin. Berawal dari izin pengelolaan wilayah yang dikeluarkan tahun 1997 oleh Gubernur Jawa Barat kala itu, Raden Nuriana. Namun baru di tahun 2011, Bupati Bogor menerbitkan izin usaha pertambangan. Dan sejak saat itu, persiapan penambangan dimulai. Warga pun menolak keberadaan tambang. Khawatir akan rusaknya lingkungan yang telah jadi sahabat. Namun, penolakan dan aksi warga diduga kuat dibalas dengan kriminalisasi dan ancaman. 11 Agustus 2015, hari itu masih terbayang bagi Muhammad Miki. Ia tiba-tiba diciduk tanpa alasan jelas. Membuat yang mendekam dibalik juruji sampai tiga bulan lamanya. Saya lagi benerin motor. Selamat sore katanya. Oh sore, ini saudara Muhammad Miki ya? Oh iya. Nah, dia megang baju begini udah ngunci. Oh aparat. Bapak dari mana? Saya dari pores katanya. Pake baju preman, pake pakaian bebas. Pas udah gitu, mana surat penangkapan saya ya kan? Nah, dia kasar langsung apa, tangan dikebelakangin tangan saya tuh. Langsung diseret, saya ngelawan, berontak, ditodong pistol. Pas dibawa ke mobil langsung dijorokin gitu ke mobil. Pas dibawa ke pores Bogor, di dalam perjalanan tuh ditanya-tanya. Apa saja yang ditanya? Ya, preman lah, apalah laporan dari warga, katanya warga-warga yang mana. Selama di Bui, ia mengaku mendapat banyak penawaran, jika bersikap lunak terhadap pihak perusahaan. Banyak penawaran-penawaran dari perusahaan. kalau misalkan kamu dikeluarin, mau ditaruh sebagai apa di perusahaan, katanya saya gak mau, tetap tambang harus tutup, kata saya gitu. Terus suruh damai, kalau kamu pengen keluar, katanya damai, keluarga kamu suruh, apa, suruh nyamperin ke penyidik. Tapi saya tolak semua itu. Karena saya pengen tabang ini tutup, di demo sama masyarakat sini, biar saya keluar. Sementara itu, Ketua Primkokar Perhutani, Agus Mujono, membantah warga mendapat ancaman. Ia malah mendapat laporan, kalau petugas keamanan lah yang terluka. Primkokar tahu karena dapat laporan. tapi karena apa, karena waktu itu, yang saya lihat memang saya komunikasi sama, dia mantan Kopassus ya, yang jaga di sana itu. Katanya gitu. Itu dibukulin juga gak ngelawan, sampai berdarah-darah gak ngelawan. Itu pun belum. Yang jaga, yang jaga tambang. Yang di depan kering yang terluka ini yang jaga tambang, kalau warga sendiri? Warga sendiri, enggak. Enggak ada. Warga sendiri enggak ada, enggak. Silang sengkarut kasus ini, tidak membuat suara warga melemah. Melihat ada indikasi persyaratan perizinan yang terabaikan, warga menempuh jalur hukum. Perjuangan warga menuai hasil. Lewat pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Bandung, tuntutan warga terkabul tahun 2016. Majelis Hakim meminta kepada tergugat, yakni Bupati Bogor, untuk mencabut izin penambangan di kawasan Gunung Kanaga. Keputusan itu kemudian dikuatkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung tahun 2017. Warga pun senang, mereka memajang keputusan MA di pinggir jalan. Namun akhir tahun 2018, kabar baru menghantam warga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan lampu hijau pada Primkokar dan GSR. Berupa, keputusan Gubernur Jawa Barat tentang wilayah izin usaha pada PT Gunung Salak Rekanusa, keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BPMPT terkait izin usaha pertambangan, dan keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas persetujuan perpanjangan kesatu izin operasi produksi pada Primkokar Perhutani, tertanggal 18 Agustus 2017. Terkait hal ini, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, karena ia baru menjabat pada bulan September 2018. Saya nggak bisa mengomentari informasi yang belum saya dapatkan, jadi saya cek dulu kalau nanyanya spesifik. Saya belum dapat informasi. Mungkin besok lusa lewat net yang lainnya saya cek. Angin segar untuk Primkokar disambut hangat. Pihaknya menganggap inilah keputusan terbaik bagi semuanya. Bahkan Primkokar berjanji akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Primkokar Perhutani juga membantah akan mengeksploitasi gunung lainnya. Itu aja udah ramainya kayak gitu, apalagi mau tujuh gunung. Tapi itu kan tergantung dari gini, kalau saya. Orang kita bekerja itu kan nanti ada perkembangan ya. Andaikan satu gunung yang kecil ini, ini yang menurut cita-cita saya ya, itu akan membawa masyarakat sejahtera sekitar hutan. Insya Allah. Kalau ini sudah sukses, itu nanti yang minta malah masyarakat kok. Kenapa nggak gunung sebelahnya Pak yang lebih bagus? Jika benar akan terjadi pembukaan lahan besar-besaran untuk tambang, maka semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Proses pengerukan batu dari perut bumi akan kembali terjadi. Warga pun semakin sulit mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kalau itu tiba, jangan heran jika air dan batu tidak lagi bisa menyatu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.